Halo guys, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kain green screen yaitu bagaimana cara membersihkan kain spunbon nah cara membersihkannya cukup mudah salah satunya saya kasih contoh seperti ini nah mungkin bagi teman-teman yang mendapati kain spunbonnya ada kotoran atau noda contohnya seperti ini ya ini ada noda bekas kapur nah mungkin kita bingung bagaimana cara membersihkan kalau dicuci nodanya hanya segini nah untuk tips dari saya misalnya ada noda yang kedapatan contohnya seperti ini atau kena bercak misalnya ada lembab gitu ya ada noda dari lumpur misalnya kita bisa mulai dengan cara yang paling mudah adalah pakai tisu basa terlebih dahulu kita tinggal gosok-gosok dengan pelan jadi supaya tidak sampai rusak dan mengeluarkan serat ya nah bagaimana sudah mulai hilang kan dan ini ada salah satunya di pelan-pelan aja ya kita membersihkannya nah contohnya seperti ini ya nah bagaimana sudah hilang kan lalu bagaimana dengan noda yang membandel yang gak bisa dibersihkan dengan tisu basah ya mau gak mau kita mencucinya tapi menggunakan air hangat mengapa air hangat? supaya kain spunbonnya ini tetap awet dan tidak rusak atau mengeluarkan serat nah selain menggunakan air hangat kita juga tidak usah menguceknya dengan keras ya kita dengan lembut kita bilas kita juga kalau mau sikat gunakan sikat yang lembut jangan sikat gigi atau sikat wc yang kasar itu ya nanti otomatis kainnya akan langsung rusak dan berserat nah selain itu kalau mau pakai sabun cuci gunakan sabun cuci yang lembut misalnya sabun cuci bayi jangan gunakan deterjen ya itu karena kasar langsung bisa langsung rusak kainnya ini dan selain itu apa? setelah kita sudah bilas dengan air hangat sudah kita sikat halus kita langsung jemur tapi jangan di bawah matahari langsung jadi jangan langsung di bawah matahari supaya apa? supaya warna kainnya ini gak luntur nah kalau misalnya sudah kering teman-teman lihat agak kusut teman-teman jangan langsung setrika di bawahnya langsung ya di alatnya tapi dialasi dulu dengan kain di atasnya supaya apa? sekali lagi kualitas kain sabun bunnya ini tidak rusak ya dan kalau misalnya teman-teman kalau di setrika itu takut rusak karena terlalu panas teman-teman bisa dengan cara saya yang biasanya itu adalah digulung jadi kayaknya digulung dan diamkan dalam beberapa jam nah kalau misalnya masih ada yang kusut gulung lagi di sebaliknya seterusnya begitu ya nah itu akan menghilangkan kerutan kusut yang ada ya contohnya ini waktu itu disini itu banyak lipatan ya tapi karena sudah saya gulung dalam beberapa jam ya sudah mulai hilang nah ini sengaja saya gak pakai layar green screen supaya teman-teman lihat ya ada bekasnya tapi tidak terlalu parah jadi gak harus disetrika nah demikian tutorial dari saya bagaimana merawat dan membersihkan kain sabun bun supaya tetap awet tapi bagi teman-teman yang kain sabun bunnya seperti saya yang di ruangan ini aja gak perlu terlalu banyak dicuci ya kalau misalnya memang ada debu ya pakai kemoceng atau dikebas aja itu sudah cukup nah demikian tutorial dari saya dadah semua selamat menikmati ya selamat menikmati ya